Inilah lima menteri di era Presiden Jokowi yang tersangkut tindak pidana korupsi. Yang pertama yaitu Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika dalam kasus dugaan korupsi Best Transchaver Station BTS 4G sebesar Rp8 triliun. Yang kedua adalah Juliari Batubara bekas Menteri Sosial dalam kasus korupsi bansos pandemi COVID-19 sebesar Rp32,4 miliar. Yang ketiga adalah Imam Nahrawi mantan Menteri Pemuda dan Olahraga pada kasus swap bantuan pemerintah di KONI tahun anggaran 2018 sebesar Rp26,5 miliar. Yang keempat adalah Edi Prabowo bekas Menteri Kelautan dan Perikanan dalam kasus swap izin budidaya lobster dan ekspor benih lobster sebesar Rp25,74 miliar. Dan yang kelima yaitu Idrus Marham bekas Menteri Sosial dalam kasus korupsi pembangunan PLTU Mulut Tambang Riau 1 sebesar Rp2,25 miliar. Itulah lima menteri di era kepemimpinan Jokowi yang tersandung tindak pidana korupsi.